Intro Itulah video amatir saat tim Satres Narkoba Flores Tanggerang Selatan menangkap kurir ekstasi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi berhasil mengamankan pelaku di dalam mobil saat akan melakukan transaksi. Dari hasil penangkapan, tim melakukan pengembangan dan kembali mengamankan narkotika jenis sabu di daerah Medan serta Jambi. Petugas berhasil mengamankan total 7 pelaku dengan barang bukti 6.000 putir pil ekstasi dan 4,8 kg sabu. Ini ada momen besar, tahun baru, jadi ini barang di stok untuk persiapan untuk malam pergantian tahun. Pak, total tersangka yang diamankan Pak? Total tersangka yang kami amankan ada 7 orang. Total tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres, nilai barang buktinya adalah sebesar 10 miliar dan dapat menyelamatkan 26.000 jiwa masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi kami terhadap masyarakat untuk memberantas narkoba sampai ke akar-akar yang. Rencananya narkotika tersebut akan diedarkan pada malam pergantian tahun baru di wilayah Jakarta dan Tanggrang. Para pelaku diduga merupakan jaringan internasional Malaysia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun atau hukuman mati. Peristiwa pemerkosaan menimpa SW 43 tahun, warga desa Tegal Sari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerkosaan berawal saat korban kedatangan tamu seorang laki-laki yang dikenalnya. Saat dibukakan pintu, pelaku langsung menarik tangan korban masuk ke dalam kamar. Korban yang berusaha melakukan perlawanan tak kuasa menerima pukulan dan penganiayaan dari pelaku. Bukan hanya penganiaya, pelaku juga merobek pakaian luar dan dalam dan memperkosa korban. Anak korban yang mengetahui peristiwa tersebut langsung lari keluar dan melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Tak butuh waktu lama tersangka yang masih berada di dalam rumah korban pun langsung dibekuk polisi. Kejadian tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang berasal dari kecamatan Singunjuru. Memang keduanya sudah saling mengenal, sudah ada hubungan. Si laki-laki atau terlapor ini datang ke rumah korban di wilayah Tegal Sari. Datang sekitar jam 00.30 lewat pintu samping rumahnya. Nah kemudian setelah dibukakan pintu, dengan tiba-tiba si laki-laki itu memegang tangan perempuan langsung mengajak ke kamar tidur. Barang bukti berupa spray kasur pakaian dalam korban diamankan polisi. Ada pun tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Anews melaporkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Anews melaporkan. Gue prihatin, atas peristiwa yang menimpa seorang ibu di Banyuwangi. Gue cuma bisa ingatkan buat lo semua, berhati-hatilah saat menerima tamu. Terlebih lagi saat lo seorang diri. Jangan pernah lengah Bukan hanya pemerkosaan Bahkan banyak aksi perampokan disertai pembunuhan Yang dilakukan dengan modus bertamu Sekali lagi gue ingatkan Tetaplah berhati-hati Jangan mudah percaya dan menerima tamu saat lu seorang diri Nah sekarang gue akan membacakan kembali laporan yang masuk Laporan pertama Dari Echandra Irawan Pak polisi Marak aksi balap liar di jalan perintis kemerdekaan Jakarta Timur Mereka sering beraksi pada Jumat tengah malam Sangat berisik dan mengganggu ketertiban umum Mohon ditertibkan Pak Selanjutnya Laporan dari Edfrida11 Di sekitaran desa Tapen, Kalimantan Tengah Marak peredaran narkoba jenis sabun Mohon Pak polisi agar segera usut karena meresahkan warga Dan selanjutnya Laporan dari Ensu Prihatin Pak polisi Di sekitaran pasar minggu banyak begal menggunakan celuri Bahkan adik saya menjadi korban pembegalan Mohon patrolinya Pak polisi Agar kejadian serupa tidak terulang lagi Ingat Anda tidak perlu takut untuk bersuara Gue Bang Ano Bakal jadi suara Bagi yang resah dan takut Gue bakal jadi wajah Bagi para pengungkap kebenaran Bagi yang berikutnya Bagi yang berikutnya Sub indo by broth3rmax